...media yang kami hormati, proses hari ini soal skainter dan... Ya, ini udah oke ya? Oke. Nah, hari ini memang kami meminta keterangan terkait cyber dan... ...apa namanya, digital forensik. Kami dibelikan banyak akses, ya, proses-proses penjelasan juga sangat panjang. Kami didampingi oleh, ini ada Pak, dari Irwasung, dari Humas, dan tadi oleh... ...ada Tim Susuga, melihat bagaimana prosesnya dan sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan, tapi sebelumnya nanti kita sering tutup. Coba kita sering tutup dulu, ya. Biar saya juga tarik nafas. Terima kasih. 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 Sambil menunggu, itu... Ada beberapa hal yang penting. Ini tadi prosesnya. Lanjut. Lanjut, 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 lanjut. Ya, itu tadi sebagian proses yang ada di dalam ruangan ini, yang tadi memang ada sejumlah barang yang memang kami lihat secara langsung, disamping kami mendapatkan penjelasan. Ya, kita dapat penjelasannya, kita juga ditunjukkan barangnya. Ya, salah satunya ini soal HP, soal apa, apa itu namanya? Decorder dan sebagainya itu kami tadi ditunjukkan, prosesnya kayak dipotong tadi. Terus juga ditunjukkan soal hasil sell-down. Dan berbagai, ada dua lagi metode untuk bagaimana ngecek dan sebagainya terkait HP. Tadi kami jelaskan. Nah, yang paling penting dalam forum tadi itu, kami juga melihat video. Kami diperlihatkan video, video 20. Kami tadi diperlihatkan video, jumlahnya 20 video. Ya, itu dari Magelang sampai area Juren 3. Termasuk juga sampai rumah sakit Ramadzati. Apa yang paling penting dalam video ini, di area Juren 3, video memperlihatkan Anda Ijen Sambu. Ada rombongan dari Magelang, jadi Ijen Sambu masuk ke luar. Setelah sekian waktu, terus ada rombongan baru pulang dari Magelang. Dan di situ terlihat ada Bukutri, ada Joshua. Almarhum Joshua masih hidup ya. Jadi sampai di Juren 3, dia masih hidup. Terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat. Tidak kurang dari satu apapun. Jadi, dari 20 sekian video, dari 27 titik, kami tadi lihat semuanya. Saya ulangi lagi. Kami lihat semuanya dari Magelang sampai Juren 3. Terus termasuk juga video sampai Ramadzati. Kalau cerita Magelang sampai Juren 3, salah satu yang paling penting yang kami lihat, Almarhum Joshua masih hidup. Nah, constraint waktu yang penting di video ini, salah satunya adalah soal keramat jati. Jadi kalau teman-teman nanya waktu dengan keramat jati, sesuai enggak? Kalau lihat dengan sekilas, ya sesuai. Nanti kita akan cek lagi. Itu ya. Itu soal video. Kami tadi juga ditunjukkan. Di mana monitoring keberadaan, di samping dari video, keberadaan komunikasi, di jaring komunikasi. Jaring komunikasi yang terdapat di area Juren 3, di area Magelang, jadi ada 4 titik untuk melakukan salah satu tindakannya adalah sell-down, menarik jaringan komunikasi itu. Kami juga dikasih bahannya, termasuk di setiap country-nya. Nanti kami akan analisis. Room materialnya kami dikasih, sekueng jaring-jaringnya, siapa ngomong apa dan sebagainya, kami juga dikasih. Saya akan tunjukkan. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya, itu bahan room material yang nanti kami analisis, untuk menentukan titik-titik mana, komunikasi apa, yang terjadi di wilayah-wilayah yang terkam dalam jendam itu. Kalau ini di publikasi gedik begitu ya, jangan. Nanti setelah kesimpulan kita, di laporan akhir kita pasti kami akan bilang. Tapi sekarang tidak. Untuk kepentingan, bagaimana proses membuat terangnya peristiwa. itu dua yang penting yang ketiga, yang ketiga tadi kami juga dijelaskan soal yang sedang dilakukan proses secara digital untuk HP dan untuk beberapa yang berhubungan dengan CCTV. Sampai kami dikasih video yang sangat banyak, tapi masih ada satu proses yang memang secara teknologi dan secara mekanis yang ada dalam put lapor memang masih butuh waktu. Oleh karena kami tadi sepakat pilih, mekanisme pengambilan keterangan terkait digital dan cyber ini kami akan lanjutkan minggu depan. Tinggal ini ya, sekitar tinggal 20% lagi lah, yang memang kami butuhkan untuk memperkuat sisi-sisi terangnya peristiwa. Tapi kalau lihat dari segi video, salah satu yang paling penting, ya video dari Magelang sampai Durian 3 itu apa yang terjadi, berhentinya di mana, pakaiannya apa, dan sebagainya, terlihat di situ. Oke? Termasuk misalnya teman-teman banyak yang nanya nih, apakah di video itu ada prosesi PCR? Ada prosesi PCR? Dalam video itu dengan ada jamnya ada prosesi PCR di situ. Siapa saja yang di PCR, semua termasuk Almanhum Joshua. Oke ya? Terima kasih kita tutup dulu, nanti kita akan non-stop. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Uplaus untuk kita semua. Minta waktu 2 menit. Terima kasih. Terima kasih.